Kunjungan perwakilan PT Hutama Karya Persero diterima langsung oleh CEO Radar Lampung, Purna Wirawan. Didampingi pemimpin redaksi harian Radar Lampung, Taufik Wijaya, Deputi General Manager Radar Lampung TV, Jeffrey Ardi, pemimpin redaksi Radar Lampung Online, Alam Islam, dan wakil pemimpin redaksi harian Radar Lampung, Abdul Karim. Sementara itu, rombongan Hutama Karya sendiri dipimpin oleh Executive Vice President of Corporate Sekretari Hutama Karya, Cahyo Purnomo. Dalam pertemuan ini, Cahyo mengungkapkan selain mempererat silaturahmi yang sudah terjalin, dirinya juga memberi tahu jika PT Hutama Karya mengeluarkan penyesuaian tarif baru tol bakauheni terbanggi dan terdapat diskon 20 persen selama dua minggu. Penyesuaian tarif dilakukan sesuai regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Jalan No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan, di mana Undang-Undang menyebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali, berikut dengan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM Jalan Tol. Dirinya juga memastikan penyesuaian tarif ini dibarengi dengan peningkatan layanan yang ada, sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan dampaknya terhadap peningkatan level of service di jalan tol. Kita ingin penyesuaian tarif itu per 25 Mei kemarin pukul kosong 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 kosong, di jalan terhadap penyesuaian tarif itu di jalan tol. Kita ingin penyesuaian tarif itu di jalan tol. Kita ingin penyesuaian tarif itu di jalan tol. Sementara itu masyarakat yang melintas dari gerbang tol terbagi besar, hingga tol kayu agung masih menggunakan tarif normal yang ada di tol terbagi besar pematang panggang kayu agung. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.